Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku akan membuat Olahan snack dari Mie juga Ebi Ini sangat sederhana ya untuk bahannya Seperti apa proses cara Pembuatannya Simak terus videonya sampai selesai Nah disini aku akan Sangrai terlebih dahulu 20 gram Ebi Hingga sedikit kering Kalau sudah sedikit kering Untuk Ebi nya Kemudian angkat Lalu Sangrai juga 8 siung Bawang putih Nah kalau sudah Lalu akan aku tambahkan juga 3 buah cabai Ini nanti cabai nya untuk Sausnya ya Ini untuk bawang putihnya sudah Lalu untuk cabai nya Tunggu hingga sedikit Layu Kalau sudah kemudian Sisikan juga terlebih dahulu Selanjutnya akan aku rebus Satu lempeng Mie kering Mie kering Atau satu bungkus Mie kering Hingga Matang dan empuk Nah ini untuk mie nya sudah matang Kemudian akan aku masukkan ke dalam Food chopper Tambahkan dengan 6 siung bawang putih Serta 16 gram Ebi yang tadi Disangrai Nah ini untuk sisanya Sisa Ebi bawang putih Serta cabai Akan aku sisikan terlebih dahulu Haluskan Kalau sudah Lalu akan aku tambahkan Bahan yang lain Yaitu Satu putih Telur Kemudian Akan aku tambahkan juga Dengan satu sendok teh Garam Dua sendok teh Kaldu jamur Lalu Satu sendok teh Lada Atau merica bubuk 50 gram Tepung terigu 200 gram Tepung tapioca Atau tepung kanji Lalu setengah gelas air Ini untuk Airnya air biasa aja Lalu campur Hingga tercampur rata Aku sekalian aja Aku campurnya Menggunakan Food chopper Nah setelah Tercampur rata Seperti ini Akan aku pindahkan Kedalam Panci Supaya lebih enak Supaya lebih enak ya Nanti untuk Membentuknya Nah adonannya Seperti ini Bisa dipulung Jadi agak Kalis Tapi tidak terlalu Kalis Kemudian Ambil adonan Sedikit Lalu bentuk Menjadi Bulatan-bulatan Ini bisa disebut Dengan Bula-bula Mie Ebi Senek Bula-bula Mie Ebi Nah Untuk besar Kecilnya Silahkan aja Sesuaikan Dengan selera Lakukan Hingga semuanya Selesai Nah setelah Semuanya Selesai Dibentuk Seperti ini Lalu akan Aku repus ya Jadi siapkan Air kurang lebih Satu liter Tunggu hingga Mendidih Kemudian Masukkan Untuk Bula-bula Mie Ini Masak Hingga Mengapung Jadi kalau Belum Mengapung Jangan Diaduk Supaya Tidak Hancur Untuk Penggunaan Apinya Gunakan Api yang Sedang Aja Nah ini Sudah Ada yang Mengapung Tapi tunggu Hingga Mengapung Semuanya Baru Diaduk Nah kalau Sudah Mengapung Seperti ini Kemudian Aduk Lalu Masak Sebentar Kurang lebih 5 menitan Supaya Bisa Matang Tanak Nah kalau Sudah Kemudian Siapkan Air Dingin Kurang lebih Sebanyak 800 ml Angkat Untuk Bula-bula Mie Langsung Masukkan Kedalam Air Dingin Seperti ini Yang Yang tujuannya Supaya Bula-bula Mie Tidak Saling Nempel Dan Tetap Bulat Utuh Nah Kemudian Kalau sudah Sisihkan Terlebih Dahulu Seperti ini Untuk hasilnya Yang sudah Direndam Dengan Menggunakan Air Dingin Selanjutnya Akan Aku Siapkan Wajan Dan Juga Minyak Lalu Gunakan Api Yang Sedang Cenderung Kecil Tunggu Minyaknya Mendidih Kalau Sudah Lalu Masukkan Bula-bula Mie Yang Sudah Ditiriskan Goreng Hingga Berwarna Kuning Keemasan Atau Menjadi Kering Dan Jangan Lupa Dibalik Kalau Sudah Bagian Bawahnya Mengering Dan Juga Sedikit Kecoklatan Nah Lalu Kalau Sudah Berwarna Kuning Kecoklatan Merata Angkat Lalu Tiriskan Terlebih Dahulu Nah Setelah Selesai Untuk Menggoreng Kemudian Aku Akan Siapkan Bahan Untuk Membuat Saos Untuk Bahan Saosnya Aku Siapkan 2 Buah Bawang Putih 3 Buah Cabai Serta 5 Gram Ebi Juga Tambahkan Dengan 1 Sendok Teh Garam Aku Menggunakan Garam Himalaya Kemudian Haluskan Nah Kalau Sudah Halus Kemudian Juga Siapkan 100 Gram Gula Jawa Serta Air Asam Jawa Jadi Ini Dari Asam Segar Seperti Ini Kemudian Tambahkan Dengan Sedikit Air Lalu Tambahkan Air 350 Mililiter Air Kemudian Masuk Bukan Kedalam Panci Masak Dengan Menggunakan Api Yang Sedang Tambahkan Gula Jawa Juga Bumbu Yang Dihaluskan Tadi Hingga Gula Jawa Serta Bumbunya Ini Matang Tambahkan Juga Dengan Air Asam Jawa Kalau Misalkan Kurang Asam Boleh Nanti Ditambahkan Air Asam Jawanya Jadi Dijipi Aja Lalu Setelah Mendidih Dan Matang Seperti Ini Kemudian Saring Supaya Tidak Ikut Untuk Rempah Rempah Yang Lainnya Jadi Untuk Kuah Atau Sausnya Ini Bening Atau Bersih Dari Rempah Rempah Nah Nah Kemudian Ambil Untuk Bula Bula Mie Ebi Seperti Ini Bisa Disajikan Dengan Sausnya Secara Terpisah Dan Dicocol Nah Ini Untuk Sausnya Akan Aku Letakkan Di Mangkok Kecil Nah Kalau Sudah Kemudian Akan Aku Tambahkan Sedikit Dengan Daun Bawang Bisa Juga Ditambahkan Dengan Irisan Ketimun Oke Bisa Juga Cara Penyajiannya Ambil Piring Lalu Gunting Untuk Bula Bula Mie Ini Baru Setelah Itu Dituangi Dengan Saus Atau Kuah Untuk Rasanya Mirip Dengan Empek Nah Ini Akan Aku Tambahkan Dengan Irisan Ketimun Lalu Setelah Itu Tambahkan Kuah Atau Sausnya Nah Snack Ini Cocok Banget Di Hidangkan Saat Panas Dan Juga Ini Rasanya Enak Gurih Serta Ada Rasa Pedas Dari Sausnya Oke Selamat Mencoba Untuk Sahabat Aku Semua Di Rumah Cara Membuat Snack Dari Mie Dan Ebi Mudah Mudah Bisa Menginspirasi Untuk Sahabat Aku Semua Di Rumah Yang Ingin Membuat Snack Untuk Keluarga Atau Mungkin Untuk Dijualan Untuk Yang Sisa Yang Belum Dikoreng Bisa Dimasukkan Kedalam Plastik Lalu Masukkan Ketoplas Seperti Ini Bisa Disimpan Di Freezer Kalau Butuh Baru Dikoreng Oke Selamat Mencoba Terima Kasih Untuk Bahan Bahannya Sekali Lagi Aku Letakkan Di Akhir Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye